Halo guys, selamat datang di channel Sputer Warganet, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Dugaan keberadaan ajaran aliran sesat ditemukan di desa Cibugel, kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, menyusul dengan viralnya cuplikan video yang memperlihatkan praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok warga. Dalam video beredar, terlihat adanya seekor anjing berwarna hitam yang hadir dalam ritual doa tersebut. Persis di depan mereka, terdapat pula sebuah makam. Bahkan, beredar isu kalau para peziarah yang ingin turut serta dalam ritual sesat tersebut harus dijilat terlebih dahulu oleh seekor anjing itu. Dan lebih parahnya lagi, para peziarah harus mengucapkan kalimat zikir secara terbalik dari Astagfirullah Halazim menjadi Halazim Astagfirullah. Camat Cisoka Ncep Sahayat mengatakan bahwa temuan aliran sesat itu berawal dari informasi masyarakat setempat, kemudian pihaknya bersama instansi terkait pun langsung mengecek lokasi tempat keberadaan ajaran sesat yang dipimpin seorang pria dengan nama Ali Yudin. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan forum komunikasi pimpinan kecamatan, Forkopimcam, ditemukan sebuah ruangan yang berisikan tiga makam di dalamnya. Namun, setelah hasil pengecekan dipastikan itu bukan makam sungguhan akan tetapi itu buatan sendiri oleh pimpinan aliran sesat tersebut. Praktik yang dilakukan Ali Yudin disebut sesat karena tidak sesuai dengan kaidah Islam sebagaimana seharusnya dilakukan itu. Ia pun menyadari perbuatannya salah dan bersedia menghentikan kegiatan ritual. Terima kasih telah menonton!